Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Kemudian yang kedua, dengan diskusi berlompok, peserta didik dapat menjelaskan analisis bagian-bagian organ pencernaan manusia dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan diskusi berlompok, peserta didik dapat menjelaskan fungsi bagian organ pencernaan manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah membaca teks PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pemerintahan alas fungsi kritis dengan benar. Itu tujuan yang harus kita capai pada pembelajarannya hari ini, anak-anak. Kita menayangkan video pembelajaran tentang organ pencernaan pada manusia. Nanti anak-anak silahkan disimak semuanya baik ya. Enzim-enzim tersebut, yaitu enzim amylase, kritis, dan lipase. Selain itu, terdapat tulisan peduli yang dihasilkan oleh hati yang berjungsi membesar remah. Selanjutnya, usus besar. Makanan yang tidak diserak oleh usus halus akan masuk ke dalam usus besar. Jika kita makanan tersebut masih mengandung banyak air, sehingga terjadi penyerapan kembali kandungan air oleh usus besar. Lalu, di dalam usus besar, terdapat bakteri yang disebut bakteri E. coli. Bakteri ini membagi dalam proses pembunuhanan kita makanan yang menjadi faktor. Yang terakhir, kita pencernaan kemudian dibuang melalui anu. Video yang sudah kami simak, organ, sistem organ pencernaan manusia, itu ada apa saja ya? Yang pertama, puluh. Puluh. Yang puluh sama in. Puluh puluh. Terus, puluh. Puluh puluh. Puluh puluh. Terus, puluh puluh. Terus, ya. Sekarang, dulu akan jadi, kami akan menajarkan ya. Silahkan kalian boleh, saya akan menajarnya. Nah, dulu sedangkan menjelaskan akhirnya ya. Karena guru akan menjelaskan Hal dari kita Organ sistem pencernaan manusia Yang pertama Lidah Lidah pada sistem pencernaan itu Berfungsi untuk Membantu Memunyai Kemudian apa Menelan Kemudian Menelan makanan Mencukurkan kolam Ada ikan dadah dipunya Dengan bantuan gigi Kemudian Ini ada gambarnya Tiga itu Kalau yang pati ngasih itu pahit Di ikan klininya itu asam Asam asin Yang pati depan Menis Kemudian Kalau lidah Kita belajar Korang kongan Lidah tidak berfungsi Untuk apa Masam Menelan 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 Kalau perangkongan Itu Fungsinya Untuk sebagai Saluran Emotif Memindahkan Makanan Dari mulut Ke Tanul Korang kongan Berfungsi Sebagai Penghasil Pepsinogen Untuk Apa Bentuk yang Menurut Aklim Dari Sini Terus Kemudian Usus Halus Usus Halus Dari Tiga Yaitu Hebat Kelompoknya Kelompoknya Kelompok Kelompok Beruan Kelompok Bebra Sekarang Budu Akan Memberikan LHPD 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 Anak-anak Silahkan Nanti Kerjakan LHPD Dengan Kelinti Jangan Lupa Ditulis Nama Dan Juga Nama Kelompok Dan Juga Abo Tanya Kekulian Anak-anak Bisa Lihat Tujuknya Dulu Baru Mengen Jangan Kerjakan Soal Yang Paling Mudah Terpindah Dulu Dibandingkan Silahkan Kerjakan Lompok Waktunya 10 Sekit Waktunya 10 Sekit Untuk Menerjakan LHPD Setelah Pemerjaan Nanti Anak-anak Lalu Pergambian Berkelompok Maju Untuk Mempres Dan Masihkan Terpindah 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 Silahkan masing-masing kelompok untuk maju bergantian Mempresentasikan hasil kerja kelompoknya Silahkan dimulai dari kelompok zebra Silahkan maju kelompok zebra Silahkan ya Waalaikum warahmatu wa barahmatu Waalaikum salam wa barahmatu Hidwa barahmatu Amin dari kelompok zebra Silahkan dibaca apa yang pertama Panas yang pertama Nomor satu Mulut Nomor dua Nomor tiga Lambung Nomor tiga Empat Muses air Nomor lima Muses besar Nomor enam Air Ada yang sama jawabannya? Oke Pertama untuk kelompok zebra Kita akan selamat mencukup Coba setelah kita Tentu dan lindung 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 yang pertama ya pertama yang pertama yang pertama yang pertama yang kedua yang kedua yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga yang ketiga Kalau lulus, fungsinya untuk apa? Lulus mana? Lulus mana? Lulus, fungsinya untuk apa? 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 Sampai jumpa.